Ternyata kamu sebesar bagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa lagi Dengan saya, saya Fy Tentunya masih di channel Iman Last Lost Teman-teman Untuk kalian Yang selalu menonton channel ini Semoga kalian selalu Diberkati oleh Allah Diberikan umur panjang Diberikan kesehatan Diberikan, rezeki yang melimpah Amin, amin Dan untuk kalian yang sedang Menimpa atau menerima musibah Atau masalah yang lumayan besar Rumit, saya doakan Semoga masalah kalian cepat selesai Amin, amin, amin Astagfirullahaladzim Pada malam hari ini saya Mencoba melakukan penelusuran di pekarangan Tapi pekarangan ini Sebagian sudah di Di apa Dijadikan perkebunan ya Mas Topik ya Kameramen saya sekarang Mas Topik Ini perkebunan Perkebunan singkong Sama pisang Ya namanya juga Perkebunan ya pasti Bermacam-macam yang ditanam Dan saya melakukan penelusuran di sini itu Inisiatif sendiri teman-teman Saya ingin Mencari sesuatu di sini Karena saya merasakan di sini itu ada Energi Energi yang Menarik saya untuk datang ke sini Untuk melakukan penelusuran Teman-teman Dan menurut saya di sini emang Emang ada sih Emang tempatnya di sini itu sudah bersih Karena ini perkebunan warga Tapi ini di sebelah sana itu ada pekarangan kosong Cuma sangat rimbun sekali teman-teman Rumput sekitar rumput Rumputnya itu sekitar segini nih Segini Iya Parah banget Jadi saya gak berada di masuk Bukan saya Gak berada di itu Karena banyak hantunya Atau banyak apa Cuma saya takutnya itu Banyak hewan yang melatah gitu loh Mas Topik Kayak ular Kan lebih bahaya daripada hantu Setan atau jin Lebih bahaya ular Apalagi ular yang berbisa Kita bisa langsung Maudar Mas Topik Kalau digigit Kalau terlambat Iya bener sekali Bismillahirrahmanirrahim Bibi kita langsung mulai ya Mas Topik ya Kita langsung mulai Melakukan perjalanan dari sini Kita akan Menesur di tempat ini Oke teman-teman Ikuti terus langkah saya teman-teman Bismillahirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wai kalian penghuni yang alih tempat sini Hadir Hadir Ini bukan saya menantang Bukan saya menantang ya teman-teman Atau bukan saya sok jago Tapi kalau tidak seperti ini Apa yang akan muncul Emang udah seperti itu Ini Mas Topik Bismillahirrahmanirrahim Hadir Hadir Bismillahirrahmanirrahim Ini ada interaksi Dari hasil Yang saya panggil Tadi lu Padahal baru saja Baru saja ini Bismillahirrahmanirrahim Tunjukkan wujud Kamu Tunjukkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullah Oh jadi disini Astaghfirullah Jadi super interaksi tadi Berasal dari pohon ini Mas Topik Iya Tinggi banget Tinggi banget ini Besar banget ini Pohon cati ini Sudah puluhan tahun ya ini Mas Iya ini pasti Sudah puluhan tahun Bismillahirrahmanirrahim La ilaha ilmah Sosok ini disini itu Hitam Besar Yaitu pengguni pohon ini Makanya pohon ini itu masih ada disekitar sini Padahal disini itu sudah Rata-rata itu sudah ditanemin ini Wah Singkong Pohon pisang Ini juga ini ada Laos Tiba-tiba buat Perkebunan lah Tapi ini masih Masih ada disini Masih utuh ini Apa mungkin Apa mungkin Pemilik pekarangan ini Tahu kalau ini ada Penggunanya ya Mas Topik Jadi gak berani nebang ya Kemungkinan itu Mas Kayaknya iya ya Mas Topik ya Tentunya udah tahu Terus itu Masim Melang Atau aja Mas Topik Dia melawan Mas Topik Melawan tadi Pak Bismillahirrahmanirrahim Astaga Karena kamu sudah berani melawan Saya akan Membuang kamu jauh-jauh Di tempat ini Allah Alhamdulillah 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 Insya Allah sekarang Sudah aman Insya Allah sekarang Pohon ini sudah Enggak ada penghuninya Mas Topik Kita lanjut Mas Topik Ternyata yang saya hasilkan Sejauh ini Ini sudah suara aneh itu Mas Topik Coba di belakang senternya Mas Topik Mutar Mutar aja Mutar 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 Tadi ada suara di belakang ya Mutar Oke kita lanjut aja Mas Topik Lanjut Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Nah tadi wujud interaksi Teman-teman Dari penghuni pohon itu Sekali tidak terwujud Terwujud sosok ya Tapi sebuah Perlawanan Perlawanan gaib Teman-teman Bismillahirrahim Mas Topik Mas Topik Depan 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 ada yang menyala Teman-teman Itu Apa itu ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini Saya Merasakan Ada energi di sebelah sana ini Mas Topik Teman-teman Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Tapi energinya ini Berseberangan Dengan Diri saya ini Hati-hati Mas Topik Pelan-pelan Tetap waspada Jangan sampai kosong Pikiran Astagfirullahaladzim Ternyata ada seseorang Kayaknya seseorang itu sedang melakukan ritual Kita akan mencoba mendekat Tapi pelan-pelan Mas Topik Bismillahirrahmanirrahim Dia belum menyadari Kedalangan kita Mas Topik Pahamlah Mas Topik Dia sedang melakukan ritual Tapi Matanya terpejam Makanya belum menyadari Ini Ayo Mas Topik Mas Topik Ambil gambarnya Mas Topik Ambil gambarnya Mas Topik Mampung dia belum sadar Dia masih fokus dalam ritualnya Di-zoom Mas Topik Di-zoom Dia mah megang Dalaman wanita Maaf BH Itu kayaknya juga ada Ada foto Foto perempuan itu Yang dipegang Sama ada taburan-taburan bunga Itu apa yang dilakukan? Astaga 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 Perhatikan Astaga Tidak ada energi yang menyelimuti dia Sampai tidak bisa Saya untuk mendekat Mendekat ini Bismillah Saya akan mencoba Saya harus Membuka pelindungnya dia ini Terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Sudah terbuka mas apiku, sudah aman teman-teman Saya akan mencoba Mengobrol Assalamualaikum Berusaha dari kamu Saya bakal Saya Saifi Sedang apa kamu disini Sedang apa ritual Di pekarangan lagi, melakukan ritual apa itu Ini bukan urusan kamu Apa itu yang di tangan kamu Hentikan dulu Ya kamu menggaguh saya Hentikan dulu ritual kamu Saya sedang bertanya Apa itu, itu daleman wanita Iya BH ini BH siapa itu Orang ini Oh ada fotonya Bumi saya Ritual apa yang kamu lakukan Saya, cinta saya di pola Maka saya melakukan ritual ini Oh ritual pemikat wanita Iya Tapi kenapa dengan media BH emang ngaruh Ngaruh lah Ini syarat itu ritual Ada BH teman-teman Ada fotonya yang dituju Ada juga bunga Astagfirullah Astagfirullah Ada-ada aja nih Sekarang padahal jaman Sudah jaman Modern ini Mas Topik Tapi masih Ada aja orang yang melakukan ritual seperti ini Pelet ini namanya Pelet cinta ini namanya Mas Topik Demi cinta Berarti cinta kamu sudah ditolak sama perempuan itu Iya Tapi kamu sekarang melakukan jalan pintas dengan cara memeletnya gitu ya Iya Ini bukan Bukanku Padahal kamu masih muda saya lihat loh Umur kamu berapa Gak perlu tahu Gak perlu tahu Kalau menurut saya Murut dia itu sekitar Iya Belum sampai kepala tiga Belum sampai kepala tiga Ini kisaran dua puluhan lah Dua puluh atau dua satu Dua tiga Tapi dia sudah bisa melakukan pelet teman-teman Ini berarti saya harus tetap waspada Kameramen juga ya Pasti dia juga punya Kita punya ilmu Dia ada guru pasti Apa kamu yakin Pelet ini akan berhasil Astaga Kamu jangan ke sini Dengan padamnya dua api lilin ini Maka pelet kamu ini akan Tidak ada gunanya lagi Kalau diteruskan Gak bakal sampai ke orang yang kamu tuju Percuma Sekarang kamu hentikan ya Hentikan Astagfirullahaladzim Saya mau tanya lagi ke kamu Jika kamu sampai ke perempuan yang kamu tuju Jika kamu sampai ke perempuan yang kamu tuju Apa reaksinya perempuan itu Pasti waktu itu tergila-gila Tergila-gila Akan menuruti semua yang kamu mau Iya Kenapa kamu bersih keras ini mendapatkan perempuan itu Cinta Cinta Boleh saya lihat fotonya Tidak bisa Kenapa Tidak bisa Kenapa Astagfirullahaladzim 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 Ini orang Cinta buta ini Cinta buta ini bahaya ini Sampai Kamu mendapatkan bayi itu dari mana? Tidak bisa Nyuri ya? Tidak tahu Pasti kamu nyuri waktu itu lagi dijemur Iya Oh Itu lah harus pakai dalamwan wanita gitu ya Kenapa cuma PH nya yang diambil? Tidak sama pasangannya gitu Ya Lihatlah Terus kenapa kamu melakukannya disini, kenapa enggak di rumah merugur ke siapa kamu sekarang saya minta kamu gagalkan itu gagalkan semuanya ini jangan pernah kamu melakukan pelet atau apapun itu jangan pernah jika kamu ditolak cintanya ya sudah kamu ikhlaskan, kamu cari lagi buat apa coba memang perempuan cuma satu di dunia ini dia tidak bisa kelebihannya dia apa kamu harus mencintainya terus kelebihannya apa lagi orang kaya iya pasti kaya raya astagfirullah dia nyari ikat raya bisa jadi karena dia kaya raya jadi dia ingin mendapatkan saya merasakan ada energi yang datang ini mas topik sepertinya dia dilindungi oleh gurunya ini energinya sudah mulai mengumpul di badan anak ini dia membacakan mantra apa ini kenapa kenapa mantra ini semakin dia baca energinya semakin kuat bismillahirrahmanirrahim hentikan ya hentikan hentikan semuanya Hei, kamu ambil itu Mas Bismillahirrahmanirrahim Hei, kamu mengajar kamu Saya simpan Jangan, jangan bunca ini kamu Kenapa? Kamu tidak terima Saya tidak terima Mau apa kamu, mau apa kamu? Berani melawan saya Emang saya takut? Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Biar kamu Ajar Ternyata kamu bisa melanggu ya Astaghfirullahaladzim Tidak ada yang membantu Dia dibantu oleh gurunya ini teman-teman Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Kegelapan harus dibalas dengan cahaya murni Menghilanglah kegelapan Menghilanglah Lenyaplah Kenapa? Kenapa? Sepertinya dia pingsan mas Topik Sebenarnya dia itu Belum ada kekuatannya sih Anak ini mas Topik Sebenarnya dia baru melakukan ini Dia juga berguru ke gurunya itu Belum lama sih Cuma dia udah dibekalkan ilmu sama gurunya Seperti apa ya Ya kayak Ditransfer ilmu ke badannya dia gitu loh Tapi dia belum menguasai Karena dia baru Dan kalau Masalah peletnya itu Dia belum melakukan sekali ini Kalau menurut saya Astagfirullahaladzim Ini nanti kita tunggu sampai sadar disini ya mas Topik ya Iya mas Nanti kita bawa aja orang itu mas Kalau sudah sadar kita bawa Kalau kita gendong Kita yang repot sih Iya mas Ini teman-teman saya akan membahas Foto Yang pria ini mau dipelet Ini seorang Ini seorang perempuan ini Bentar mas Saya akan mencoba menutupi Sebagian wajahnya ya Privasi Silahkan mas Topik Di zoom bisa Ini seorang perempuan Rambut panjang dan Kalau gak salah ini foto lagi di dalam mobil ini Lagi di dalam mobil Perempuan ini Astagfirullahaladzim Demi menuruti Keinginannya dia Nafsu birahinya dia Bila pun dia cinta Tapi dia juga ingin menguasai hartanya Perempuan ini teman-teman Karena dia ini anak Orang kaya Pasti warisannya itu juga banyak Ya kan mas Topik Iya betul mas Ini foto Apa ini itu fotonya mas Saya simpan mas Topik Saya amankan Tapi gak Gak bakal Gak bakal saya bakar sih Ininya saya simpan aja Demi keamanan Ya Ya sama saya sih gak mau di apa-apa Saya juga gak tau ini siapa Lagi gak kenal saya Astagfirullahaladzim Oke teman-teman Akhirnya pada malam hari ini Saya mendapatkan sesuatu Ini Sesuatu pelajaran juga Untuk saya pribadi Dan juga kalian semua Ya teman-temannya Bahwa sesuatu yang kita inginkan Itu Tidak harus kita miliki Tidak Ya betul kan mas Topik Ya betul Jika kita Ingin sesuatu Maka Jika kita belum bisa mendapatkannya Kita harus berusaha ikhlas Dan kita harus berusaha lagi Tapi dengan cara yang baik Dengan cara yang benar Dengan cara yang benar Dengan cara orang yang Ini lakukan Dia mencoba Mendapatkan seorang wanita Kaya raya Tapi dengan cara menggunakan pelet Karena Cinta dia sudah ditolak Dia sudah mengungkapkan cintanya ke perempuan tersebut Tapi ditolak Dia melakukan jalan pintas Ini sangat tidak baik Astagfirullah Di luar juga Saya menemui seorang Seorang laki-laki Yang sedang melakukan ritual pelet Ini habis ini Kalau sudah sadar Kita bawa ke Base camp ya Mas Topik Ya Jadi nanti kita tunggu aja disini Dan Disini sebenarnya Banyak sosoknya mas Topik Belum ada penampangannya Belum ada penampangannya Belum ada penampangannya Banyak sosok disini Tadi saya Waktu diawal kan Saya sudah Mencoba pemanggilan kan Disana kan Yang dipon itu Melakukan interaksi Tapi tidak Tidak Berwujud sosok Hanya serangan-serangan Gaib Sampai sekarang Belum ada yang muncul Mas Topik Apa Bukan disini aja Mas Topik Oke teman-teman Mungkin Seperti yang saya bilang tadi Tetap berusaha Tetap tawakal Tetap Tetap minta sesuatu itu Dari Allah Bukan dari hal-hal gaib Atau mistis Atau Dari Seseorang dukun Atau apa Secayalah kepada Allah Jika Allah belum berkehendak sekarang Lagi di lain waktu Allah akan sudah Menuruti semua Keinginan kamu Tapi jika kamu Tidak ada usahanya Maka percuma Jika kamu Minta-minta kepada Allah Allah akan menuruti Apa yang kamu mau Jika kamu Mau berusaha juga Tidak mungkin Kamu Ya Allah saya ingin mobil Tapi kamu cuma Duduk di rumah Tidur Makan Tidur Makan Gak bekerja Percuma Mana ada mobil yang datang Seharusnya kalian itu harus tetap berusaha Ya Mas Topik ya Bekerja Kalau gaji kalian kecil Kalian bekerja Rajin menabung Berarti semua yang kalian inginkan Ingin mobil Ingin motor Bisa kebeli Seperti itu Oke teman-teman mungkin sekian dulu Ambil hikmahnya Buang yang negatif Ambil positif teman-teman Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Saya akan mencoba menyadarkan ini Mas Topik Hei bangun 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 Nomor Geperam Portok Menurut Manum Menurut Me Menurut Menurut